Ujian deras yang mengguhiur Tangerang Selatan sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan ratusan rumah di komplek perumahan Taman Mangu, Kecamatan Pedok Aren terendam banjir. Banjir diperparah kiriman dari Bogor. Tidak hanya itu pekerjaan perbaikan tanggul yang belum selesai mengakibatkan air dengan cepat meluap dan masuk ke kawasan perumahan. Ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Banjir datang secara tiba-tiba, membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang dan perabotan sehingga banyak yang ikut terendam. Namun warga masih memilih bertahan dan tidak mengungsi meski bertahan dengan kondisi seadanya. Karena ini pengaruh dari tanggul yang kemarin direnovasi, belum selesai jadi akhirnya kendalanya ke warga kami. Semua terkena imbasnya. Ini berapa rumah Pak? Air masuk ke dalam rumah? Air masuk ke dalam rumah setinggi paha orang dewasa. Ini ya karena mungkin lagi on proses Pak pembangunan tanggul jadi ya sementara surutnya agak lamaan. Ini biasanya karena kiriman juga Pak. Hujan ditambah kiriman. Oh sebelumnya hujan deras? Hujan deras Pak sebelumnya. Dari pantauan Pak Ginding ya, ini yang terdampak ada berapa Pak? Di sini kita di satu RW ini ada 4 blok, A, C, D, dan I. Nah itu kira-kira sekitar 600-700 kakak lah. Warga berharap bantuan makanan siap saji lantaran dapur mereka terendam banjir. Warga juga berharap agar perbaikan tanggul dipercepat agar banjir tidak kembali datang. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.